Intro Polarimandar TV, media informatif pembangunan daerah Launching Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa atau Genius Tahun 2023 terlaksana di SDN 056 Lama Sariang, Kecamatan Balani, Pak Kabupaten Plewali Madar, Senin 23 Oktober 2023. Kegiatan ini terselenggara secara daring, dihadiri langsung Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, TPPKK, Staff Ahli Bupati, Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah SDN 046 Baru II, SDN 10 Palece, SDN 030 Lembang-Lembang Pengurus Aib G. Unsulbar, Camat Balanipa dan Peserta Didik Sekolah Dasar Pemenuhan Pangan Bergizi bagi generasi muda sangat dibutuhkan untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif Pemberian kudapan secara simbolis kepada siswa disambut gembira peserta didik Sambutan Bupati Polewali Mandar disampaikan Staf Ahli Bupati, Abdul Jalal menyampaikan Melalui pemberian makanan bergizi untuk siswa dari Badan Pangan Nasional yang berkolaborasi dengan Asosiasi Institut Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia Selanjutnya, Ibrahim Wela, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar mengatakan Bersyukur Kabupaten Polewali Mandar terpilih sebagai salah satu kabupaten yang memperoleh program penanganan kerawanan pangan dan gizi Hal senada dikatakan Andi Masri Masdar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Saya selalu Kepala Dinas sangat senang sekali dengan program jenius ini dan insya Allah kami akan berikan dukungan Tidak hanya kepada sekolahan intervensi dalam program ini, tapi kami akan mensosiasikan kepada seluruh jenjang pendidikan Baik di tingkat PAOT, SD dan SMP tentang program jenius ini Semoga ini salah satu jawaban untuk mendapatkan solusi bagaimana stunting di Polewali Mandar ini bisa kita tekan Sementara itu, Nita Yulianis SPMSI, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional mengatakan Gerakan ini merupakan langkah konkret untuk mendukung terwujudnya generasi emas tahun 2045 Alhamdulillah Provinsi Sulawesi Barat merupakan satu dari sepuluh provinsi melaksana kegiatan jenius Jadi kegiatan ini dilaksanakan di 50 kabupaten kota dan hari ini serentak di 5 kabupaten kota ya Pak Hadis 5 kabupaten kota dari Sulawesi Barat, di titik ini di Polewali Mandar hadir perwakilan Bapak Bupati, Pak Staffani Terima kasih banyak, tentunya ini komitmen kita bersama untuk melaksanakan genius ini secara baik dan kolaboratif Jadi kami juga apresiasi kepala-kepala daerah yang hadir pada tadi launching bersama melalui Zoom dan juga Lintas OPD Ini sebagai wujud kita mengantisipasi kerawanan pangan dan gizi dalam bentuk waktu kuas pada antara pangan dan gizi Sehingga keunikan dari genius ini terutama pada pemilihan lokasinya Jadi pelaksanaan kegiatan genius ini kita lakukan di wilayah-wilayah yang beresiko pertanian rawan pangan dan gizi Sehingga kita dapat menuju Indonesia generasi emas 2045 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Insinyur Haji Abdul Waris Bestari Di kesempatan ini menyebutkan launching genius dapat dikelola dengan baik untuk berkelanjutan tumbuh kembang anak Dalam rangka launching perdana genius yang pada hari ini dilaksanakan di Kabupaten Forman Dan tadi telah dikatakan bahwa dukungan dari pemerintah Kabupaten bagaimana genius ke depan ini kita bisa kembangkan lagi Olehnya itu pada hari ini kita launching dan saya ucapkan terima kasih Ibu Direktur Kewas Bagaimana Pangan Nasional telah hadir di Kabupaten Polarimandar Terima kasih Ibu mudah-mudahan ke depan program-program Badan Ketahanan Pangan Nasional tetap masih bisa dikelola oleh Kabupaten Tim Wartakum Info SP, Poli Wali Mandar Poli Wali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah